Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku begal pesepeda dengan korban anggota TNI, Kolonel Marinir Pagesu Widyatmoko. Di Jakarta telah terjadi 13 kasus pembegalan kepada pesepeda. Polisi telah menangkap 12 pelaku. Polda Metro Jaya merilis kasus pembegalan terhadap pesepeda dengan korban anggota TNI, AL Kolonel Marinir Pagesu Widyatmoko. Kedua pelaku adalah RHS dan RY, warga Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sementara dua pelaku lainnya masih buron. Dalam asyik kejahatan, keempat pelaku berboncengan sepeda motor mengincar korban Kolonel Marinir Pagesu Widyatmoko yang bersepeda di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Saat korban lengah, pelaku menggasak tas korban. Dua orang pelaku berperan sebagai eksekutor, dua pelaku lainnya adalah joki sepeda motor. Identitas para pelaku terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan rekaman kamera CCTV. Kesempatan ini memang dimanfaatkan betul oleh para pelaku, para pelaku begal untuk melaksanakan aksinya. Dan ini memang sangat jelas bahwa masyarakat resah dengan berbagai aksi mereka ini. Polda Metro Jaya telah menerima 13 laporan polisi terkait kasus pembegalan dengan korban pesepeda di Bukota. Empat kasus diantaranya dengan 12 pelaku begal telah tertangkap. Dalam modus kejahatan, para pelaku berboncengan sepeda motor cenderung mengincar pesepeda yang bersepeda seorang diri dan berada di tempat yang sepi. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews, melaporkan.